Fakta menakjubkan elang ekor putih, sepupu elang botak yang sangar. Kalem, tapi mematikan. White Tilead Eagle atau elang ekor putih merupakan salah satu burung pemangsa terbesar di dunia. Di seantero Eropa, mereka jadi yang terbesar, terberat, dan bersayap terlebar. Keperkasaannya kerap dibandingkan dengan elang botak yang aslinya berkerabat paling dekat dengannya dalam genus elang laut, yaitu Haliaetus. Keduanya menyimpang dari spesies elang laut lainnya pada saat yang sama. Yakni antara awal zaman Miosen sekitar 10 juta tahun lalu, hingga awal atau pertengahan Origosen sekitar 28 juta tahun lalu. Tak mengherankan kalau keduanya terbilang mirip dari segi ukuran dan tampilan. Sebagai mana elang laut pada umumnya, elang ekor putih memiliki paruh besar melengkung. Mereka kerap terlihat di wilayah dekat dengan air. Menariknya, hewan ini mempertahankan wilayah kekuasaannya hingga turun-temurun. Berikut fakta elang ekor putih yang sayang banget kalau kamu lewatkan. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ya. Yuk lanjut! Dengan berat mencapai 7 kilogram, elang ekor putih jadi spesies elang terbesar di Eropa. Rentang sayapnya pun bisa selebar 2,5 meter. Mereka disebut elang botak versi Eropa karena punya tampilan, ukuran, hingga habitat yang mirip dengan predator asli Amerika tersebut. Menurut Oceanwide Expedition, wilayah kekuasaan predator puncak ini bisa seluas 70 kilometer. Sarangnya selalu digunakan kembali oleh generasi penerus. Sebuah sarang di Islandia bahkan telah digunakan selama 150 tahun. Pepohonan di Skandinavia pun diketahui tumbang karena sarang ekor putih yang berat dan sudah lama dibangun. Walaupun kalah aktif dan kuat dari elang emas, populasi ekor putih lebih padat karena bisa hidup lebih baik dengan sedikit makanan. Mereka menghabiskan sebagian besar waktunya bertenjar di pohon dan sanggup tak bergerak hingga berjam-jam. Mereka sempat punah di Kepulauan Britania pada 1900-an akibat di persekusi. Kini, mereka berhasil kembali. Sungguh predator yang mengesankan. Setelah tahu lebih banyak tentang elang ekor putih, bagaimana pendapatmu tentang mereka? Apakah mereka jadi burung pemangsa favoritmu? Terima kasih telah menonton!